Dan informasi selanjutnya datang dari seorang aktor nih, Denis Adi Suara yang beberapa waktu lalu menjadi seorang pembicara di sebuah universitas. Ya, dan dalam kesempatan itu, ia berbicara tentang potensi yang bisa didapatkan melalui situs online pemutar video YouTube. Kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan untuk setiap orang melakukan banyak hal. Di bidang media, kehadiran internet beserta ratusan program pendukungnya seolah memutus batas, jarak, serta membuka jendela untuk memperkenalkan diri dan melihat lebih dekat banyak hal dalam berbagai bidang. Dan bagi Denis Adi Suara, kehadiran YouTube adalah lebih sekedar dari menonton musik atau cuplikan kejadian lucu. YouTube hadir memecah keterbatasan tontonan yang disuguhkan televisi konvensional dengan memungkinkan bagi siapa saja untuk mengunggah hasil karyanya untuk dapat disaksikan jutaan orang. Dan dalam sebuah acara workshop, aktor dan sutradara yang memulai debutnya dalam film Ada Apa Dengan Cinta Ini berbagi informasi dan pengetahuan mengenai YouTube. Dan saya yakin, walaupun ini kita memulai hari ini, belum tentu juga mencapai keseluruhan apa itu YouTube dan begini memecah lagi. Tapi percaya deh, ini kedepannya, online video akan menjadi satu kekuatan media yang sangat besar. Oke, saat ini saya sedang di UI dan saya bersama teman-teman saya di Layaria kami habis ngasih kuliah umum mengenai YouTube for Beginner sih dan potensinya. Kebetulan saya adalah alumni sini, alumni UI Broadcast. Terus suatu hari kami reuni, kami bertemu dengan beberapa pengajar di sini. Dan saya waktu itu juga terangin pekerjaan saya apa. Entah kenapa mereka tertarik. Wah itu kayaknya masih nyambung nih dengan kampus broadcast gitu loh. Ya dong, datang sharing. Ya udah, akhirnya saya sharing. Dan kebetulan saya membawa teman-teman saya, ada Dion Widiputra sama Jonathan Lim. Mereka berdua itu di bagian riset pengembangan juga di Layaria. Jadi mereka bisa ngasih insight lebih tajam lah gitu loh. Baik secara bisnis maupun secara teknologi. Do it all again.